Selamat pagi bagi kita semua, kembali lagi bersama kami di Renungan HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Terima kasih telah menonton! Dalam Kristus Tuhan, ku berima, kita akan menang kelahan. Kita berdoa. Syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi nasi renungan kita hari ini yaitu dari Yohannes, dari kitab Yohannes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Yohannes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan berarti bebas dari ikatan. Orang sering terjebak dalam dosa, dosa yang menjauhkan orang dari Allah dan menghalangi mereka untuk hidup dengan kebahagiaan yang kekau. Manusia tidak akan dapat keluar dari belenggu dosa dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, melalui Yesus Kristus, Allah berkenan turun ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak ibu yang terkasih, itu adalah berkat yang diberikan Allah kepada manusia. Yesus Kristus adalah sang anak yang memiliki kemampuan untuk memerdekakan orang. Untuk menerima kasih karunia ini, seseorang harus benar-benar percaya, berpegang pada firman Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Di Yohannes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32, Tuhan Yesus berkata, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus secara manusiawi, hal-hal tetap ada dalam firman. Dan menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh bukanlah hal yang mudah. Namun, mengetahui bahwa kita lemah dan membutuhkan bantuan dari Tuhan akan mendorong kita untuk mencurahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan terus menjadi muridnya, murid yang belajar, sekaligus melakukan firmannya. Maka kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan terus memerdekakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang kami percayai melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, karena engkau masih menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firmanmu itu boleh menjadi bekal kami dalam menjalani aktivitas kami setiap harinya ya Tuhan. Menjadi pedoman kami dalam melakukan segala perbuatan yang disukai hati Tuhan. Ya Tuhan Allah kami kepada seluruh jemaat Tuhan, HKBP Batam, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati beliau, Tuhan yang memberikan panjang umur kesehatan. Tuhan juga yang memberkati segala pekerjaannya, supaya melalui itu ya Tuhan boleh bertambah rejeki bagi mereka. Dan mereka boleh bersuka cita dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan, Tuhan yang memberkati para tim medis yang mengobati. Supaya melalui itu ya Tuhan boleh sembuh penyakit yang mereka dirita ya Tuhan. Dan mereka boleh melakukan aktivitasnya seperti biasanya ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan Allah kami, kami adalah anak-anakmu yang tidak luput dari kesalahan. Kiranya Tuhanlah yang mengampuni kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.